Seperti biasa guys, ciri khas dari game statiki RPG ini, ya kita tetapkan untuk karakter kita ini di posisi yang sesuai, yang tepat. Seperti ini, karakter saya ini dia mainnya Rhinx, jadi kalau Rhinx itu biasanya SP-nya kecil guys. Berbeda yang di bagian depan ini, ini dia termasuk warrior-nya. Dan ini ada healernya juga guys, jadi kalau dia terluka dia bisa healing. Oke guys, sebelum kita mulai, selamat datang kembali di channel Rhinx Gamers ya, saya dengan Freddy. Ini kali ini kita akan membahas sebuah game namanya Game Lisa Goddess of Rage, oke. Di sini dia ini game termasuk game tactical ya, lebih ke tactical ya, RPG statiki kalau menurut saya ya, Toon Beast ini guys. Nah terus terang sih, kalau saya coba ini game ya, saya ngerasanya sih game ini simple banget ya. Jadi kembali lagi ke selera kalian masing-masing, kalau suka yang Toon Beast RPG, mungkin ini bisa dipertimbangkan guys. Dan saya yang ngerasa kurang dari segi back sound-nya, di sini nggak ada, cuman adanya sound effect-nya aja, dan voice over. Nampaknya back sound-nya ada sih, tapi samar-samar nih guys. Ya, samar-samar guys. Kita masuk ke setting-annya yang terlebih dahulu ya, pertama kita lihat dari language-nya. Untuk bahasa Indonesia belum ada ya guys ya game ini ya. Untuk sound-nya, ah. Oh ada guys. Entah kenapa kok default-nya setting-annya pelan. Nah, ini aneh guys. Ada guys aslinya guys. Ini buat developernya sih, masukan buat saya sih ya, kalau developernya nonton video ini. Eh, back sound-nya jangan di default kecil deh. Buat orang bingung guys. Nah, ini baru enak. Tadi mas sepi. Game-nya kayak kuburan guys. Sepi banget guys, ada back sound-nya. Ini oke nih, baru. Nah, sedikit agak ng-lag-lag guys. Nah, dari back sound-nya kelihatan guys. Agak patah-patah. Oke, kita beli lagi guys. Ini untuk butuh 6 ini dimana ya? Kok nggak ada statusnya ya? Ya, nggak ada statusnya guys. Bentar. Saya butuh ini deh. Oke, menang guys. Disini seharusnya kita sudah bisa level up ya. Bentar. Kita akan lihat dulu dari segi quest-nya. Kita ambil untuk reward-nya dulu guys. Jadi untuk quest-nya sendiri ada daily-nya ya. Ada weekly, daily, sama epic guys. Oke, itu pagi rupiah ya belinya kita. Ini nampaknya belum semuanya kebuka sih. Kita lanjutin dulu deh untuk main deh. Nah, ini baru ada nih. Kita bisa skip tune ya. Kita bisa menyerah guys. Kurang terus. Lululululululululululululululululululululululululululululuh. Ini mah kacau. Aduh Oh, asik nih, ini game kelihatannya seru sih guys Jadi kita pertahankan hero kita guys, dengan baik karakter-karakter kita gitu Jadi kita tergantung kita di pasangnya ini gimana sama level-level dari karakter kita guys Intinya karakter-karakter mereka tuh harus kalah gitu Nah ini kita menang guys Oke Liga 28 ya, jadi kita menjalankan Liga 1 guys Ini kebuka semua kalau kita menyelesaikan sampai Liga 2 22, sorry, 22 Oke Oke Quest, kita ambil dulu guys Oh ini udah Kita coba fight ya Di Liga 28 guys Kalau kita menang masuk ke Liga 27 Jadi sampai begitu seterusnya Nah ini disini ada Oh, oke Kok tiba-tiba jadi 2 gitu ya Itu apaan tuh ya Auto Oh ada autonya guys Oke ini fix ini buat game santai ya Buat kalian yang ingin game-game santai dengan grafik yang oke Back soundnya juga udah oke Awal saya ada protes tuh back soundnya karena Saya belum tau kalau back soundnya ini volumenya kecil ya guys ya Jadi ini game untuk kalian yang suka game-game santai ya Ada autonya ya Jadi kalau game-game sekarang tuh emang udah gak kaget sih kalau auto itu Kebanyakan game-game ada auto moodnya ya Oh jadi untuk naik Liga itu kita harus ngejar Tadi tuh case Yang angka tadi tuh case Saya masih 65 guys Harus ngejar sampai 10 Lalu kita naik Liga Oh Ini autonya ngacau ya Duh ini kenapa dilepas loh Oke menang guys Nah ini loh guys Ada yang piala ini ya Ini kita harus ngejaran bisa 10 guys Baru kita naik Liga gitu Dan seterusnya guys Kita lihat squad kita deh Nah Nah disini pun kita sudah bisa naikin level guys Oke Untuk naikin level kita naikin yang perlu-perlu dulu Oh ini belum bisa ya Jadi setiap hero ini kebutuhannya beda-beda ya Jadi yang ada ijo-ijo ini kita bisa naikin levelnya Oke Oke Oh Yang tiga Oke Oh untuk questnya kita ambil dulu guys Udah ya Dan ini terakhir kita coba untuk battle-nya guys ya Loadingnya termasuk cepat Oke Oh ya by the way game ini ada di android ya Untuk di android ini saya cek Kurang lebih makan space file-nya ini untuk internal kita ini 500 megan guys Oke Dan lisa ini juga ada di gigi di apple guys Jadi kalian nanti linknya di apple sama di playstore android nanti saya akan letakkan di kolom deskripsi ya Terus buat kalian yang sudah main game ini Terus buat kalian yang sudah main game ini atau sudah lagi memainkan game ini kalau ada masukan atau pendapat atau yang ada di diskusiin buat temen-temen sama yang main game ini kalian bisa diskusiin di kolom komentar guys ya Atau kalau ada temen-temen yang ingin tanya ada tips atau triknya kalian juga bisa diskusiin di kolom komentar ini Nah ini yang kita klik ini ada sebenarnya ini ada cuma ini masih coming soon ya Jadi nampaknya ini belum semuanya kebuka guys Nah kurang lebih untuk gamenya lisa goddess of rich nih seperti ini jadi kalau menurut kalian gimana kalian bisa diskusi di kolom komentar ya Untuk kalian yang sudah Sudah datang channel ini sebelumnya terima kasih setata supportnya ya untuk kalian yang baru datang kalian bisa Dengan dukung kami dengan subscribe atau Kalian juga Bisa memberikan like pada video ini kalau kalian suka guys Dan itu pun kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat ya Oke Sekian dulu guys untuk kali ini untuk game lisa goddess of rich ya Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya guys Oke guys bye bye guys